Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perpinjangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai polemik yang ada di Desa Wadas Dimana kemarin itu kita lihat teman-teman Banyak aparat yang ditarjunkan di Desa Wadas Seolah-olah mengepung Desa Wadas Karena disana ada banyak warga yang menolak terkait pembangunan bendungan Ada juga yang menolak terkait penjualan lahan Ada juga yang menolak terkait pengambilan batu andesit yang ada di Desa Wadas Untuk pembangunan bendungan Nah teman-teman, terkait kehadiran aparat yang jumlahnya cukup besar itu tentu membuat tidak nyaman warga Warga melakukan protes, kenapa kok buahnya aparat yang ada di sana Kalau masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang baik Berarti ini ada sesuatu yang belum terselesaikan Antara pihak pemerintah dan masyarakat Nah karena itu teman-teman ini menjadi sorotan Baik Muhammadiyah maupun dari Nahdlatul Ulama Kita akan lihat teman-teman apa pendapat NU dan Muhammadiyah terkait ini Kita baca berita teman-teman dari CNN Nasional Ramai-ramai kecam aksi aparat di Desa Wadas NU dan Muhammadiyah buka suara Sejumlah elemen masyarakat menolak keras teror negara di Desa Wadas Kejampatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah Mereka meminta pemerintah menghentikan Tindakan represif aparat kepolisian terhadap masyarakat Atau warga yang menolak pembangunan Bendungan Bener Salah satu penolakan datang dari pengurus besar Nahdlatul Ulama BPNU Organisasi Besar Islam di Indonesia itu Meminta pemerintah angkat kaki dari Wadas Jika tidak bisa meyakinkan warga secara baik-baik Kita ingin agar proses yang dilakukan pemerintah Mengedepankan musyawarah Jangan ada teror karena ini kan untuk kemasalahan Kata Ketua Tanfidiyah BPNU Fahrul Razi Saadubungi CNN Indonesia.com Selasa 8 Februari Sementara itu pimpinan pusat Muhammadiyah Menyayangkan teror negara lewat penerjunan ribuan polisi Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk menarik ribuan aparat dari Wadas Mendesak Kapolri untuk mengendalikan tindakan aparat kepolisian di desa Wadas Kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pusrom Kodas kepada CNN Indonesia.com Rabu 9 Februari 2022 Penolakan serupa juga datang dari Alisa Wahid Putri Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid alias Gusdur Alisa meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Untuk menghentikan pengukuran lahan di desa Wadas Dan melepaskan warga yang ditahan Atas nama Ed Gusdurian Kami meminta Kapolda Jateng Untuk membebaskan warga Wadas yang ditahan Kata Alisa lewat akun twitternya Ed Alisa Wahid Rabu 9 Februari Amnesti Internasional Indonesia AII juga menyuarakan hak para warga Wadas Mereka mengkritik keras intimidasi Terhadap warga Wadas Dengan penerjunan ribuan aparat keamanan Hal yang sama juga diutarakan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontas Lembaga Pemerhati Hak Asasi Manusia HAM itu menuntut Kepolisian untuk menarik pasukan dari Wadas Polsek Wadas untuk membebaskan Semua warga yang telah ditangkap Secara sewenang-wenang Polda Jateng menarik mundur Seluruh aparat yang melakukan Pengamanan dalam pengukuran tanah Di desa Wadas Kata Koordinator Kontras Fathia Mauli Dianti Melalui keterangan tertulis Selasa 8 Februari Sebelumnya ribuan aparat keamanan Diterjunkan di desa Wadas Kejamatan Bener Kabupaten Purworejo Jawa Tengah Para aparat dikarahkan untuk mengamankan Pengukuran lahan bendungan bener Meski demikian aparat justru melakukan Tindakan kekerasan terhadap warga Wadas Yang menolak pembangunan bendungan Polisi menangkap puluhan orang warga Sejak Selasa 8 Februari Itu teman-teman Yang menjadi berita viral hari-hari ini Terkait polemik yang ada di desa Wadas Pertanyaan kita teman-teman Apa tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah Antara pemerintah dengan pihak warga Agar semuanya itu bisa kondusif Jadi pengukuran lahan Itu kalau sudah ada kesepakatan Tentu kan tidak ada masalah Warga menjual tanahnya kepada pemerintah Pemerintah membeli dengan harga yang wajar Atau mungkin membeli dengan harga yang lebih tinggi Tentu warga masyarakat justru akan senang Tetapi kalau seperti ini Pengukuran lahan Kemudian ditolak warga Kemudian yang berikutnya Kepolisian ditarjunkan Dalam jumlah yang banyak Ini kan menjadi sesuatu yang tidak nyaman Karena itu PNU Muhammadiyah ini Meminta Apart Kepolisian Supaya ditarik dari desa Wadas Pemerintah supaya menarik Anggota apart negaranya Kalau tidak bisa menyelesaikan dengan Cara baik Kalau pemerintah tidak bisa meyakinkan Terkait manfaat bendungan kepada warga Ini akan menjadi bumerang Karena itu perlu ada orang Yang menjadi penengah Yang bisa mensosialisasikan terkait ini Jadi apa keberatan warga Apa persoalan warga ini Supaya ditampung Kemudian didiskusikan Jadi masalah ini kan menjadi masalah yang urgent Masalah yang serius Tentu harus diselesaikan dengan cara-cara persuasif Dengan diskusi yang baik Sehingga akan menemukan jalan yang terbaik Bukan cara-cara represif Ini akan menimbulkan ketidaknyamanan warga Dan ini tentu akan Berpengaruh kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Karena Ganjar adalah salah seorang yang diunggulkan di Pilpres Dwi 2024 Jadi elektabilitas selama ini kan cukup tinggi Ganjar Pranowo Kalau komunikasi Ganjar itu baik kepada warga Kemudian kepada aparat Kemudian kepada intansi terkait Tentu tidak ada masalah seperti ini Jadi kalau saya lihat teman-teman Memang diperlukan sosok pemimpin yang solutif Sosok pemimpin yang bisa menyelesaikan persoalan di daerahnya Jadi sosok pemimpin yang bisa memberikan kenyamanan Kedamaian kepada warganya Ini yang diperlukan Bukan sosok pemimpin yang sering melakukan pencitraan Yang dibutuhkan adalah sosok pemimpin yang bisa memberikan jalan keluar Jadi itu yang diperlukan sekarang teman-teman Seperti yang di Jawa Tengah Dan kita harapkan teman-teman Pak Ganjar bisa menyelesaikan masalah ini Dengan cara yang persuasif Mengedepankan musyawarah untuk mencapai muflakat Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Terkait pendapat dari NU dan Muhammadiyah Yang menyarankan supaya bisa diselesaikan dengan cara yang baik Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!